Intro Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Pasukannya memantau pesawat Amerika Serikat saat terbang ke selatan Melalui selat tersebut dan menggambarkan situasinya sebagai normal Terakhir kali Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan Bahwa Poseidon telah terbang melalui selat tersebut pada Oktober China mengatakan bahwa mereka telah mengirim jet tempur Untuk memantau dan memperingatkan pesawat itu Taiwan sedang bersiap Untuk mengadakan pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari Sementara ancaman perang dengan China masih terus berlangsung China telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Taiwan Dalam 4 tahun terakhir Termasuk melakukan 2 putaran latihan perang besar Selama 1,5 tahun terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!